Intro Bunda Paut Aceh, Dih RT Dewati melakukan sosialisasi pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif di Gedung Serbaguna Komplek Pendopo Bupati Aceh Timur, Rabu 22 Oktober 2020. Holistik integratif adalah layanan pendidikan yang menggabungkan proses asah, asih, asub dalam rangka mengembangkan kebutuhan anak seperti gizi yang cukup, sistem pengasuhan dan perlindungan yang terbaik, serta pemberian layanan belajar yang mengedepankan pendidikan karakter. Di hadapan seluruh Bunda Paut Kecamatan Seaceh Timur yang hadir pada kegiatan itu, dia menjelaskan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut memang tidaklah mudah, apalagi saat ini pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya membangun sistem pendidikan yang bersifat khusus. Tantangan itu antara lain akses pendidikan yang belum merata, belum optimalnya sistem pendidikan yang terdesentralisasi, serta berbagai tantangan lainnya termasuk pandemi COVID-19. Untuk menghadapi tantangan yang ada, kata dia, seluruh kegiatan Bunda Paut harus disenergikan agar dapat bergerak bersama dan seirama dalam menjalankan program itu. Pada kesempatan itu, dia juga berharap setelah pandemi COVID-19 berakhir, layanan paut holistik integratif dapat dengan leluasa dijalankan sehingga Aceh dapat menciptakan generasi muda Aceh yang cerdas dan berkualitas. Sampai saat ini, Aceh Timur memiliki 335 paut yang tersebar di 24 kecamatan, dengan jumlah siswa pada tahun 2020 ini sebanyak 12.892 siswa. Selain dihadiri seluruh Bunda Paut Kecamatan Seaceh Timur, turut hadir Ketua DPRK Setempat Tengku Muhammad Daud.